Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menghadiri penyelenggaraan peribadatan keagamaan ceramah keliling bagi anggota korpori tingkat kecamatan Durensawit di Aula Kantor Kecamatan Durensawit. Penyelenggaraan peribadatan keagamaan yang digelar oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpori Kota Administrasi Jakarta Timur ini diikuti sedikitnya 130 orang perangkat kerja kecamatan Durensawit. Kegiatan ceramah keliling ini bertujuan untuk mempertebal iman dan ketakuan para anggota korpori Jakarta Timur kepada Allah SWT yang diisi dengan ceramah oleh Ustadz Kiaji Munawir Asli yang mengusung tema aparatu sipil negara kecamatan Durensawit melayani dengan profesional dan ikhlas. Pada kesempatan ini Wali Kota sebelumnya memimpin apel Senin pagi untuk menstimulus kedisiplinan dan soliditas serta menyegarkan kembali komitmen ASN untuk melayani masyarakat kota Jakarta Timur dengan sebaik-baiknya dan menciptakan sebuah kinerja yang efektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sambutannya Wali Kota mengatakan kegiatan peribadatan keagamaan merupakan kegiatan rutin digelar bagi seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Timur dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerohanian dalam mempertebal keimanan bagi anggota korpori di lingkungan kota administrasi Jakarta Timur. Alhamdulillah supaya saya dan jalan saya ingatkan terus jangan sampai kita tidak istiqomah, supaya kita tahu yang baik dan yang baik, supaya dilanah hati dengan baik dengan protes dan semangat supaya masyarakat di Jakarta Timur, dan yang baik juga mencari dunia merasa terlain dengan baik. Ini yang saya bilang, saya sampaikan, di belas itu mungguan dikati, disulit belasangannya. Saya bilang, saya sampaikan, kita sholat, belum itu sholat kita musuh dalam 4 rokaat atau 2 rokaat, sholat semuanya belum itu musuh. Sholat itu mencegah dan mungkak, ya Allah musuh. Kalau sholat di sholat menggunakan kewajiban ya percuma, kita mau-mengang takut, tapi kita cinta sama Allah, kita takut percuma, takut berlaku. Terima kasih, saya sangat bersyukur dan Alhamdulillah ya, dalam acara ini Pak Wanit dan Pak Satir di Kecamatan Norensa, dalam rangkaian kegiatan mimpun APE Langsung dan sekaligus pengajian. Ya tentu banyak arahan-arahan dari Pak Wanit Kota ya, terkait dengan masalah disiplin, kinerja ya, untuk khususnya ASN yang mendapatkan tugas. Demikian juga di pengajian ya kita dapat motivasi, dapat dorongan dari apa yang tadi sampaikan Pak Kai, untuk memotivasi kita dalam melaksanakan tugas. Dari kantor Kecamatan Norensawit Tim Timur Jakarta, Goaidi melaporkan.